Halo sahabat spot tv, selamat datang di channel olahraga yang mengulas dan menyajikan secara informatif dan inspiratif. Nasim Hamid versus Kevin Kelly adalah pertandingan tinju untuk kejuaran kelas featherweight champion versi WBO yang digelar di Madison Square Garden New York pada tanggal 19 Desember tahun 1997 dengan titel Here on Business. Ini adalah pertarungan pertama bagi Nasim Hamid yang digelar di negara Amerika Serikat. Nama Nasim Hamid sudah menggaung dan terkenal di seluruh penjuru dunia dengan gayanya yang flamboyan dan aksi panggung yang sangat luar biasa. Yang tak kalah menariknya adalah skill bertinju dan kekuatan pukulannya yang menjatuhkan 95% lawan-lawannya. Para pecinta tinju di Amerika Serikat sangat menanti-nantikan pagelaran tinju Prince Nasim Hamid untuk digelar di Amerika Serikat. Karena selama ini mereka hanya menyaksikan lewat siaran tv berbayar saja. Pada pertandingan kali ini, rekod Nasim Hamid adalah juara dunia WBO tak terkalahkan dengan 28 kali kemenangan dengan 26 kali diraih dengan KO. Sebuah rekod yang sangat fantastis. Lawannya adalah Kevin Kelly yaitu juara dunia versi WBO dan mantan juara dunia versi WBC dengan rekod bertanding 47 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Kevin Kelly adalah petinju tangguh yang hanya sekali kalah saat dia kehilangan gelar juara feder with WBC atas petinju Mexico, Alessandro Gonzalez. Pertarungan kedua petinju ini berjalan sangat keras dan sengit di mana kedua petinju sempat jatuh bangun. Oke mari kita simak pertarungannya. Pertarungan kedua petinju sempat jatuh bangun. Pertarungan kedua petinju langsung fight dan adu skill dan kecepatan. Di menit awal Nasim Hamid menguasai Kelly dengan banyak pukulan-pukulan bersihnya yang masuk telat. Sementara Kevin Kelly masih bingung dengan gaya bertinju yang ditampilkan Hamid. Namun di menit akhir sebuah kontak attack dari Kelly masuk telah ke rahang Hamid yang membuat Hamid jatuh ke kanvas. Namun Hamid masih mampu bangkit dan melanjutkan pertandingan hingga akhir ronde. Pertarungan kedua petinju. Kelly mempercayai kekuatannya. Jadi kamu tidak akan menikmati. Kelly just missed with a hard left hand. Hamid switches into a conventional stance. Kevin for a custom man who has floored him in the first round. You need to look at me. You need to really look at me. There's two things we gotta do. Now watch Hamid commit a cardinal sin in boxing. Leaning back after. But it only took one to do the damage. Ronde kedua. Pada ronde ini keduanya berlanjut saling jual beli pukulan. Masing-masing menampilkan skill bertinjunya. Di pertengahan ronde kembali Kevin Kelly berhasil memasukkan pukulan keras yang membuat Nasim Hamid kehilangan keseimbangan dan kedua tangannya menyentuhkan fast. Sehingga mendapat hitungan wasit. Pertandingan berlanjut dan di menit selanjutnya Nasim Hamid berhasil memasukkan pukulan lurusnya. Dan membuat Kevin Kelly pun jatuh ke kanvas. Namun dia masih mampu bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungannya. I thought that was a knockdown that Kelly should have been scored for a knockdown. NGS Davis waved it off, knockdown of Kelly, ruled a slip. Hard right hand inside by Kelly. The Prince had not seen this kind of power before. Well, but Hamid is supposed to be half power of his own with his quickness, and we haven't seen the evidence of that as yet. I think the mistake he made... There we saw it, right there. Hard right hand, and there's the power. There's the power you were talking about. And Kelly is stunned. Hey, come on, baby. And Hamid nods to him. Now we're in a fight. Dream break, dream break, huh? Life that over, life that over. Let's go. And Kelly gets out of his boxing stance and decides to go to war. He's advantaged to stay wild. Drop your hand. Make this guy wait for you. Kelly lands a hard chopping left. And another. Nassim seemingly beginning to... You can see Nassim is trying to get the rhythm to Kelly, and he's not able to do that. Close. Having seen knockdowns for each fighter. The first one was a knockdown. The referee was a little late getting in as he got up again. But he did bounce up. Give him that. And they're a flush on the jaw. Coward left himself open and caught one from Hamid. And that's what was ruled a slip right there, Larry. It could have been ruled even though they split knockdowns. His knockdown was more... Ronde ketiga. Pada ronde ini, kedua petinju mengurangi intensitas serangan dan lebih berhati-hati. Pada ronde ini, tidak ada petinju yang terjatuh ke kanvas. From side to side, trying to get away from punches. Takes a hard left from Kelly there. And lands a hard right hand. A little accurate with a straight left hand. Kelly's guard. They trade right hands. Kevins was the harder of the two. Good left upper cut. Because they do what they do and make them so good. Ronde keempat. Pada ronde ini, Pada ronde ini, keduanya kembali saling jual beli pukulan. Dan di menit awal ronde, Nasim Hamid berhasil memasukkan pukulan kirinya dengan telak. Sehingga membuat Kelly jatuh ke kanvas. Namun, dia masih mampu bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungannya. Sehingga Kevin Kelly is getting the best of the counter punch. And you would expect the opposite. They trade in short bursts and flurries. Nasim landing more accurately. in this round than has been the case before. But taking some leather in return. Down goes Kelly on two hard left hands. Both fighters down twice in the fight. Ooh, a good straight right hand by Hamid. Kelly a little slow to respond here. You got to be careful mixing up with Kelly because he can fight. That's gonna be ruled a knockdown. As Nassim's glove grazed the canvas. So there's the count for that. Third knockdown of Hamid by Kelly. And the Nassim advocates in the crowd boo that. Hard left hand by Kelly. And a right hand shot. Leaping right hand by the prince. And a hard left. And Kelly's down for the third time. Dan akhir pertarungan dimenangkan dengan TKO oleh Prince Nassim Hamid. The Blitz Kevin Kelly adalah petinju yang bagus. Dia berani jual beli pukulan melawan Nassim Hamid. Namun dia lupa bahwa Nassim Hamid memiliki pukulan-pukulan yang sangat dahsyat yang mana setiap lawan-lawannya tak akan mampu bertahan dengan pukulan tersebut. Selain itu Nassim Hamid memiliki daku yang sangat kuat. Yang walaupun dia terjatuh namun dia masih bisa bangkit lagi dan segera pulih seperti setiakala. Tak banyak petinju seperti ini. Salah satunya adalah Muhammad Ali. Prince Nassim Hamid adalah sosok petinju yang memiliki hati bagaikan Singa Gurun atau Leopar. Mental juaranya tak perlu diragukan lagi. Dia tidak pernah takut terhadap semua lawan-lawannya. Sahabat Sport TV, pertandingan tersebut disuguhkan dengan begitu spektakuler. Dengan aksi panggung ring entrance yang membuat decah kagum para penonton. Dengan dimeriahkan oleh aktor Men's in Black, Will Smith, dan Shelly Ann perancang busana kelas dunia. Dalam pertandingan ini, Nassim Hamid mendapatkan bayaran 12 juta dolar yang merupakan bayaran tertinggi dalam gelar tinju Federwick Champion of the World. Hal inilah yang telah akan merubah nilai para petinju dengan ukuran berat badan kecil atau di bawah kelas menengah semakin digemari para pecinta tinju di dunia dan dihargai dalam hal penghasilannya. Sahabat Sport TV, demikian kisah legenda tinju Prince Nassim Hamid yang begitu menginspirasi dunia. Saksikan kisah-kisahnya selanjutnya tetap di Sport TV Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Salam Sport TV. Stay tuned and be happy. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!